Penyidikan terhadap dugaan kasus suap dan gratifikasi oleh KPK mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon, Dr. Nasaruddin Umar, menyatakan, KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi, izin prinsip pembangunan Gerai Alphamidi dengan tersangka Richard Lohana Pesci. Hal ini berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang KPK, walaupun kerugian negara di bawah 1 miliar. Nasaruddin menjelaskan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang KPK, nomor 19 tahun 2019, memiliki makna pilihan atau alternatif, yang melibatkan penyelenggaran negara dalam hal ini, jabatan wali kota Ambon, walaupun kerugian negara di bawah 1 miliar. Nasaruddin berpendapat dalam perkara ini, KPK memiliki kewenangan penyidikan terhadap tersangka wali kota Ambon, apalagi kasus ini masih terus dilakukan pendalaman oleh KPK. Dalam bahasa hukum itu, memang perasaan ini bermakna tiga makna. Bisa alternatif, jadi KPK punya kewenangan menengani tindak-tindak kursi, artinya maknanya itu memang pilihan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa karena lima sejuta, kemudian KPK tidak bisa menengani. Karena di situ bukan secara perasa bahasa hukum, itu tidak menggunakan kata dan. Dan, kalau dang berarti itu kan bersifat penggabungan. Tetapi dia menggunakan istilah dang, kris miring, atau artinya KPK bisa menengani, menengani perkara ini dengan alasan karena pelakunya memang adalah penyelenggaran negara. Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Selamat menilai, KPK tidak berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi, izin prinsip pembangunan Al-Famidi yang mensangkakan wali kota Ambon, Richard Lohana Pesi. Selamat menjelaskan dalam pasal 11, Undang-Undang KPK menyebutkan, Apabila kerugian negara di bawah 1 miliar, wajib hukumnya KPK menyerahkan kasus ini ke kepolisian ataupun ke kejaksaan, apalagi kasus ini tidak merugikan keuangan negara. Pasal 11 ayat 2 merupakan perintah yang wajib dipatuhi oleh KPK, sehingga tidak terjadi penyelagunaan kewenangan dalam kasus yang mengeparkan warga kota Ambon. Apabila kita melihat secara termat di dalam pasal 11, Undang-Undang KPK ini, maka di dalam kasus kota Ambon ini, kayaknya KPK itu tidak mempunyai kewajiban atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap wali kota. Karena mengapa? Karena indikasi keuangan negara itu tidak nampak. Yang terlibat di dalam suap dan menyuap ini adalah swasta, dan swasta itu bukan negara. Olehnya itu keuangan, indikasi kerugian keuangan negara yang mana yang dimaksud. Olehnya ini supaya menghilangkan spekulasi, agar tidak ada kecurigaan terhadap KPK telah melakukan penyelagunaan kewenangan negara, maka perlu ada klarifikasi dari KPK terhadap persoalannya. Pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi masih terus didalami oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK. Pengembangan ini dengan melakukan pengeledahan di kantor wali kota Ambon maupun rumah dinas Richard Lohana Pesci. Terima kasih telah menonton!